Jadi mentalitas saya memang mentalitas berkelana mencari tantangan baru. Nah, jadi kadang-kadang saya tuh susah ini, susah ngelamar gitu ya. Untuk tahu harga pasar saya tuh berapa sih di luar, harga satu di luar berapa gitu ya. Nah, suatu saat saya memutuskan untuk keluar dan saya ngelamar ke KPK. Nah, dari KPK, jualan saya diperima sebagai kepala biro SDM-nya dan menariknya KPK-KPK sistem SDM-nya belum ada. Jadi saya membangun sistemnya lah bersama teman-teman gitu ya. Dikuti kepercayaan oleh KPK untuk melibitu. Dikuti kepercayaan keanggian Pada jajaran kembur kita Semalam baru aku mengelamak jahit Di bersinar pusantara Selamat datang. Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara Untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Pajajaran Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus 4 Yaitu Ibu Tina T. Kemala Intan Beliau adalah Direktur SDM Kepatuan dan Manajemen Risiko PT. Pupuk Indonesia Persero Apa kabar Bu? Baik Bapak Terima kasih Mungkin Ibu bisa mulai cerita pengalaman ketika kuliah di S1 Psikologi di UNPAD dan Puskawun 1985 Kemudian berkarir di BUMN Pernah di Angkasa Pura, Semen Indonesia Dan sekarang menjadi salah seorang Direktur di PT. Pupuk Indonesia Holding Silahkan Bu Baik, terima kasih Jadi saya masuk Sudah lama sekali ya Saya kuliah Akatan 77 di S1 Dan saat itu Sistimnya Untuk lulus itu paling cepat 6 tahun ya Kayaknya Tapi sudah ada Khususan bidangnya Saya mengambil psikologi klinis Jadi selain sebagai Sertiana Psikologi Juga yang lulusan saat itu Bisa disebut sebagai psikolog ya Kalau sekarang mengambil profesi psikolog Harus mengambil kuliah lagi S2 Mungkin itu keuntungan masa lalu Masa itu Nah saya sendiri di kampus Sering diminta jadi panitia ya Karena saya dulu tuh orangnya Sedikit bicara banyak bekerja Jadi kalau di kepanitian-kepanitian Biasanya saya sekretaris gitu ya Sekretaris Dan kebetulan akal farm saya tuh 77 Masuk yang aktif Dan sampai sekarang masih akrab Yang kita aktif Jadi Di situ membuat Saya yang tadi Nyatuh di kontak Maperan gitu ya Sambil berobat jalan lah Di psikologi Jadinya Bisa berubah gitu ya Apalagi setelah saya pelajari Oh psikologi itu Bisa Kebanyakan kerjanya Di SDM begitu ya Sehingga Kalau itu ilmuwan Saya mengambilnya Psikologi krimis Untuk tahu Demosikologinya Tentang perilaku Namun Saat bekerja Saya mengambil Lebih banyak Kayak psikologi industri Di pengelolaan SDM Sampai sekarang Jadi kalau ditanya Manfaatnya Banyak sekali Di situ saya belajar Ber Berorganisasi Dan saya juga Kebetulan tinggal Di asrama Putri Untar Asrama Putri Untar Di sana Saya juga menjadi Ketua Di salah satu Periode Begitu Nah di situ Semakin mengasah Leadership saya Dan juga Bagaimana Diri with people ya Karena mengelola Mengelola perempuan semua Di asrama Kebayang dong Jadi Lesson learn Dari kuliah itu Banyak Terutama Ilmu-ilmunya Diterapkan langsung Jadi saya Di asrama itu Yang terapkan Ilmu psikologi itu Di situ Yang dulunya itu Posma-posmaan Yang lebih ke fisik Saya ubah ke masa bimbingan Ada pembekalan-pembekalan Ilmu psikologi Jadi Dari dulu Rupanya Satu Tipe orang yang Gak gitu suka Kemapanan Jadi kalau ada apa yang Kayaknya harus dibenerin Dibagusin Dirubah Nah itu Kebiasaan saya Dari dulu Seperti itu Saat saya bekerja Pertama kali Saya di BMM itu Di airlines Saya di airlines Selama 20 tahun Selama 20 tahun Namun Namun Tidak hanya Tidak hanya Di SDM saja Jadi saya Pernah berkarir Di Corporate Planning Di Corporate Planning Itu Di Strategi ya Strategi perusahaan Jadi Semakin luas lah Perawasan saya Di situ Karena kan harus belajar Semua hal Alhamdulillah 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 keleluasaan untuk mengatur sistem SDM-nya tidak seperti sistem SDM PMS jadi saya mengambil pola swasta performance based jadi saya mengembangkan sistem SDM yang berbasis kompetensi performance based, kompetensi based dan berbasis teknologi, berbasis IT yang saat itu masih mungkin masih jarang yang seperti itu, sehingga dan 50% di sana itu adalah ASN kayak polisi, jaksa pegawai negeri lainnya bersampur bersama dari swasta dari multinasional, kayak Indonesia jadi bagaimana Celesa ngebangun sistem menuju ke satu value yang sama dan mengeltingkan tim saya di sana 5 tahun setengah kemudian kemudian saya di-upload kembali oleh Merpati untuk kembali, saya bilang aduh saya karirnya udah ingin jadi konsultan nih, saya bilang gitu ya bu, tolong bu, kembali aja sebentar 2 tahun gitu ya oke, saya akan kembali 2 tahun tapi jangan lebih ya karena saya setelah itu mau jadi konsultan akhirnya saya kembali sampai pagi 2 tahun untuk membenahi ke SDM-annya lah gitu ya setelah saya tinggal sekian lama kemudian saya menjadi konsultan 5 tahun nah saat saya menjadi konsultan 5 tahun saya bekerja untuk USA Australia Australia sama Jerman GIZ ya ditempatkan di berbagai kementerian lembaga ya untuk juga sama review membangun sistem SDM-nya juga menjadi konsultan beberapa anak perusahaan BUMN dan juga BUMN jadi interest saya memang ke ke government atau ke BUMN nih ya interest saya waktu saya habis ke sana nah selama 5 tahun saat saya sedang asik-asiknya jadi konsultan saya dihubungin oleh kementerian BUMN diminta untuk ikut seleksi calon direksi gitu jadi saya mengikuti seleksi kemudian saya diangkat menjadi direktur SDM di Angkasa Pura 2 begitu ceritanya ya itu tahun 2017 gitu ceritanya dari di universitas di bandung penjajaran lembang kemajuan peneratas jalan merawangan penjajaran tanjeng si penghati saja pilih hatiku hakiki ya menarik bagaimana caranya ibu ini bisa pindah-pindah gampang dan mendapat tempat yang bagus lah ya kemudian jadi konsultan juga bisa mendapat klien-klien yang bagus apa sebenarnya yang jadi andalannya oke saya tuh waktu kuliah nih waktu kuliah di psikologi saya sering diminta jadi asesannya Prof Prof Dr. Marat Adolf 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 Beliau itu ngomong gini kesehatin jangan mumpung hidup jangan banyak tidur nanti kalau udah mati kan tidur terus jadi jadi itu sejak itulah saya tuh sampai sekarang ya saya tuh tidur di atas jam 12 lah gitu ya dan bangun pagi jadi tidur saya sedikit kedua dia bilang gini-gin kalau kerja tuh jangan ngejar duit nanti kalau kamu bagus juga duit udah pengen kamu kok gitu ya jadi dua dua nasihat pamarat yang sampai sekarang tuh saya ingat terus dan kerja bersama beliau itu perfeksionis Pak gitu ya jadi saya dari kuliah tuh udah digembleng tuh sama beliau bagaimana manage waktu juga dipadankan dengan mandeliver hasil yang bagus gitu ya nah jadi bulan dulunya dulu juga saya pramuka gitu ya pramuka terus senang berorganisasi jadi mungkin itu ngebangun leadership saya tuh anak pertama juga ya jadi bersama oleh orang tua sering di sering dikasih tugas-tugas sebagai anak paling besar gitu nah jadi prinsip saya kalau good kerja itu saya gak mau menghasilkan yang biasa biasa saja jadi saya selalu melihat disini udah punya apa yang belum punya apa mana yang harus saya improve tapi bukan improve kecil-kecilan bukan continuous improvement yang telah saya breakthrough gitu yang yang susah lah gitu ya jadi itulah yang saya lakukan dan walaupun gak gampang lah tantangannya di BPN bersikap kayak gitu dianggapkan usia aneh dianggap ngelakuin boton-boton aja gitu ya jadi saya berani menjual ide ke atasan untungnya saya selalu pilih atasan mencras sama saya saya jualan ide ke beliau kemudian beliau trust kemudian saya mendevelop sistemnya karena saya dipercaya gitu ya mendevelop sistem jadi selalu dikasih kerjaan-kerjaan yang banyak multitasking dan alhamdulillah mungkin selesai gitu ya jadi semakin besar kan trust leader ke saya gitu ya modelnya itu jadi kalau ditanya how bagaimana kita mendeliver tugas dengan kualitas yang baik tapi juga gak berlama-lama harus DPL gak pake lama ya nah dua itu dipadukan gitu nah jadi dan siap untuk menerima berbagai komen kalau saya saya gak terlalu pikirin komen-komen negatif yang penting atasan saya trust dia tahu kenapa saya begini-begitu udah cukup buat saya tim saya juga support saya selalu punya tim yang mensupport dan saya gak gak mau polit sama tim jadi kalau saya dapat apresiasi saya mau meluangkan uang dari bagi saya untuk entertain tim saya gitu ya jadi karena gak mungkin saya bagus kalau tim saya gak bagus kan jadi dan saya dari dulu senang men-develop nah gitu diskusi mungkin itu kenapa mungkin saya jadi senang punya achievement tapi bergerak bersama dengan tim bukan saya mau pintar sendiri mungkin gitu ya kira-kira terus bagaimana pengalaman ketika di Angkasa Pura Angkasa Pura saya kan masuk nah dulu itu kan saya di airlines kliennya Angkasa Pura customer-nya jadi waktu saya di Angkasa Pura saya udah tahu dari sudut pengangkasa customer apa sih yang di expect nah jadi saat saya masuk Angkasa Pura ada beberapa hal yang saya memberikan masukan bagaimana nih walaupun saya di SDM jadi kebanyakan saya di perusahaan merubah sistem transformasi kalau dulu reformasi atau restrukturisasi di sini transformasi yang saya lakukan jadi saya pelajari kembali cara kerja saya saya mapping apa yang sudah oke apa yang belum oke yang perlu perubahan biasa aja perlu perubahan yang besar makanya kita harus create baru saya susun timeline-nya ya journey-nya seperti apa ya kita lakukan dengan kalender itu dengan rencana itu dan pastinya kita beneran saya pernah jadi ketua team change management ya jadi kuncinya disitu sih kalau kita merubah sesuatu kita harus bisa juga mastiin program itu soft landing gitu ya bukan di launch terus menjadi kehebohan kan enggak gitu jadi challenge-nya disitu how many people-nya dulu pakai parabola enggak ada RCTI sekarang pakai cap vision lengkap sinetron adek upin-ipin ada dan banyak deh sepotnya nendang banget praktis bisa nonton TV seumur hidup lah gambarnya jernih ini TV zaman now saat dipesan cap vision ganti antenamu sekarang pokoknya nonton jadi lancar enggak ambil antena TV zaman now cap vision jawabannya cap vision on terus how to convince serikat gitu ya kalau di BMN kan berhadapan dan saya berhadapan dengan serikat bukan satu-dua serikat karena dari satu perusahaan ada sekian serikat gitu ya jadi isinya challenge sih sesungguhnya bagaimana kita menghadapi itu bagaimana kita sobek-tablam bagaimana bernegosiasi berdialog gitu belajar mengendalikan emosi harus khususnya panjang jantungnya double jadi bidangnya selalu di HRD SDM mayoritas ya tetapi main apa ya produknya beda apalagi kemudian di semen dan sekarang di pupuk itu bedanya seperti apa ya saya 22 tahun 22 plus jadi hampir 25 tahun saya itu di dunia service dan dari dulu saya selalu menghindar kalau ada yang mau ngayar saya gitu saya selalu menghindar kalau ternyata perusahaan itu manufaktur bisa ngebayangin aduh manufaktur kebayang itu seperti apa jadi saya selalu menghindar tapi saat saya di angkasa pura 2 tahun 2 bulan saya diminta assessment lagi jadi kalau di kementerian di BMI itu sekarang untuk jadi direksi harus lewatin assessment dan ada masa berlakunya karena di angkasa pura saya sudah lewat jadi saya harus ases lewat masa berlakunya saya harus assessment lagi assessment kemudian saya dialihkan ke semen Indonesia secara kan ke Indonesia kan pabrik kemanitekcer ini dunia baru buat saya tapi prinsipnya adalah mempelajari bisnisnya kemudian kuasai bisnis prosesnya produknya apa aja gitu kan prinsip-prinsip bisnisnya dari sisi ke SDM menurut saya sesungguhnya sama saja prinsip-prinsip tapi implementasinya nggak sama ngejahitnya apa yang pas di situ itu kan nggak sama tapi saat saya di angkasa pura saya bukan hanya SDM jadi plus general affairs dan teknologi IT nah di semen itu ditambah ada aset ada ngurusin compliance dan legal dan itu semuanya bukan dunia SDM jadi saya harus belajar cepat bagaimana saya mau deliver keputusan-keputusan ke tim atau bantu tim kalau saya juga nggak menguasai jadi saya harus belajar menguasai bidang-bidang yang baru buat saya tersebut itu di semen nah bedanya kalau di angkasa pura itu kan BUMN yang banyak sabang persis seperti Timur Tati Airlines yang banyak sabang jadi tinggal kita ngatur di pusat deploy-nya kan gampang untuk sabang-cabang tapi kalau di semen nggak beda lagi itu holding dimana dibawanya ada anak-anak perusahaan mantan BUMN seperti semen padang semen tonasa semen agresik dan anak perusahaan yang dibangun oleh semen itu sendiri itu sekitar ada 17 perusahaan anak perusahaan yang termasuk dengan karyawan yang tentunya jumlahnya juga lebih besar dengan cakupan yang lebih luas dan kita punya juga sebenarnya dari Merpatik pun saya udah ada sabang di luar kayak di Australia di Singapura Malaysia kalau semen itu sabangnya di Vietnam jadi bagaimana challenge-nya kalau di holding itu adalah bagaimana saya menjadikan single platform tadinya kan sendiri-sendiri ini sistemnya belum align jadi saya disitu setahun saya disana 2 tahun 9 bulan saya satu setengah tahun saya nge-build nge-build sistem baru jadi single platform dan sistem teknologinya berbasis digital jadi jalan sekaligus dan saya ajak bersama-sama 17 perusahaan itu duduk bareng jadi bukan kita di holding bikin anda tinggal nelen jadi saya ngebangunnya bersama-sama mereka supaya ownership-nya ada universitas kibang penjajaran lembab kemajuan panah atas jalan para wangan penjajaran penyusipan hati saja pilih hati ku hakiki penjajaran tempat bayi ini ada dari jadi itu memang hasil bersama jadi saya meliasakan seperti itu jadi kalau udah di kilometer 100 kita jangan balik ke kilometer 10 jadi setiap langkah tuh saya selalu ajak the beauty of pandemi itu fitkon gampang dialog tuh jadi gampang mau publiknya dimana aja gitu ya nah jadi malah mempercepat disemen itu selama pandemi saya mungkin gak sampai 10 kali ke kantor tapi semua target itu selesailah gitu ya kira-kira jadi achieve jadi bagaimana menggerakkan perusahaan lain perusahaan di bawah holding dan juga leadernya kalau saya kunci ini sih di para leader jadi saya banyak gak ada tantrapat fitkon atau diskusi brainstorming menguji ide-ide itu rawat online it works menurut saya sih ya jadi jadi pinter bareng gitu ya karena misalnya oh direktur SDM di perusahaan ini dia kayaknya sama lah seperti saya masuk legal masuk nangan komplains kan saya bukan orang bagian itu jadi bagaimana saya sekaligus mentoring mereka karena semakin ilmunya semakin dekat semakin gampang kan diskusinya gitu ya jadi saya ajak pinter bareng lah kira-kira seperti itu kemudian kita dapatkan komitmennya untuk implementasi nah jadi selama saya di Semen ngebangun itu pas masuk ke pupuk mirip tuh di Semen tuh bisnisnya sejenisnya jadi ada holding di UMN yang bisnisnya beda-beda ada yang bisnisnya sejenis nah kalau Semen sama pupuk itu punya karakter hampir sama dimana ada pupuk mantan-mantan perusahaan dalam menang pupuk dan non pupuk kayak Semen dan non-Semen nah bedanya kalau di Semen itu kita mau akusisi Holstein nah kalau disini sekarang di Pupuk kita memperluas bisnis kita ke global kita punya trading di Dubai gitu ya dan kita akan masuk ke bisnis blue dan green ammonia gitu ya jadi fosil energi diubah dari ammonia kita jadi nanti ke depan pupuk bisnisnya gak cuman pupuk mas aja tapi juga masuk ke energi nah jadi kan orangnya DNA-nya beda gitu kan nah inilah challenge-nya jadi di setiap tempat itu selalu ada challenge yang baru bagaimana terus kalau BUMN itu kan dikesankan comfort zone ya jadi ngajak karyawan untuk mau berubah transformasi transformasi itu kan perubahan yang bukan pelan cepat strategis dan besar jadi pasti shaking nah bagaimana nih ngebangun ngebangun timnya mau gerak bersama-sama bertransformasi relaksansi pasti ada tapi tidak sampai menghasilkan hal-hal yang kontrapodultif gitu kira-kira challenge-nya di situ jadi ibu disampai pekerjaannya sendiri yang sudah begitu berat kalau tidak salah masih menjadi komisaris di beberapa perusahaan BUMN juga bagaimana membagi waktunya saat di Angkasa Pura 2 itu saya komisaris di salah satu anak perusahaannya aku 2 yang besar APS yang kalau di Semen saya komisaris utama anak perusahaannya Semen yang satunya bergerak di bidang teknologi yang satunya bergerak di bidang pengantongan Semen challenge-nya adalah bagaimana kalau komisaris itu ngalasin tidak masuk ke teknis bagaimana misalnya jadi saya harus lebih menguasai bisnis bagaimana dia menghasilkan produknya HPP-nya seperti apa harga pokok produksinya harga jualnya jangan cari market captive market dari Semen aja belajar cari market dari luar misalnya kayak gitu Alhamdulillah 2 tahun itu kinerjanya membaik dan bahkan akhirnya dua-duanya profit tapi memang perubahannya gercep jadi kemudian perusahaannya tidak terlalu besar jadi kemudian saya juga Direktur SDM jadi saya sambil lihat dimana nih orang-orang yang tidak bisa cepat yang memang harus diganti main Alhamdulillah menghasilkan hasil yang lebih baik kondisinya nah kalau waktu kan sama aja 24 jam ya karena saya hobinya mungkin hobinya kerja ya tidur sedikit biasa jadi ya manageable lah Alhamdulillah sampai sekarang apapun tambahan pekerjaannya begitu dan setahun sekali medical checkup Alhamdulillah baik-baik saja kan tapi harus baca alarm tubuh ya kalau di saat saat-saat ada yang enak gitu yaudah jangan jangan apa jangan nafsu gitu ya harus sadar diri juga gitu kira-kira pagi ini kita akan launching SKJ karena kebugaran masyarakat juga sangat ditentukan oleh kebugaran dari para siswa di sekolah-sekolah anak-anakku semua tentu berperan untuk membugarkan masyarakat Saya Mau Launching SKJ PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1